Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan membagikan tutorial cara menampilkan opsi hibernate pada menu power Windows. Untuk Windows 10 ke atas, secara defaultnya pada saat menu power ini kita tekan, hanya tampil 3 opsi pilihan. Di antaranya ada mode sleep, shutdown, dan restart. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu mode hibernate, tetapi kita belum mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu mode hibernate, fungsinya sendiri adalah untuk mematikan sistem dan power, namun tetap menyimpan data yang sedang dijalankan pada perangkat penyimpanan, sehingga ketika kita menghidupkan kembali komputer, data dan pekerjaan kita tidak hilang. Secara fungsi, sebenarnya hibernate ini mirip dengan mode sleep ya, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Kalau mode sleep, mesin masih menyala, program yang berjalan akan disimpan di RAM, jadi masih mengkonsumsi daya, meski cuma sedikit. Sedangkan untuk mode hibernate, mesin akan menyimpan keadaan sebelum dimatikan di hard drive, jadi mesinnya ikut mati, seperti halnya pada saat kita melakukan shutdown. Tetapi untuk prosesnya akan lebih cepat sleep dibandingkan dengan hibernate. Nah, untuk memunculkan opsi hibernate di Windows ini sangat mudah, di sini kami menggunakan Windows 11. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya bagaimana, langsung saja teman-teman bisa simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, di sini kita masuk ke control panel. Caranya, teman-teman bisa klik pada kolom carian, lalu teman-teman cari control panel. Nah, setelah itu kita buka. Kemudian kita klik menu Headware and Sound. Lalu pilih Power Option. Selanjutnya, kita klik menu Cause What the Power Button Do yang terletak di sebelah kiri. Setelah itu, kita klik Change Settings That Are Currently Unavailable, supaya pada bagian shutdown setting ini bisa kita atur ya. Di sini kita klik. Nah, maka pada bagian shutdown setting ini sudah bisa kita atur ya. Untuk memunculkan opsi Hibernate, di sini teman-teman tinggal centang saja di bagian menu Hibernate. Nah, bila sudah kalian centang, setelah itu di sini kita klik Save Change. Nah, bila teman-teman sudah melakukan cara ini, berikutnya kita coba cek di menu Power ya. Kita klik menu Start. Kemudian kita klik menu Power. Nah, seperti ini ya. Opsi Hibernate-nya sudah berhasil muncul. Oke, mudah sekali bukan? Sekian video tutorial kali ini dari kami. Semoga bermanfaat. Nah, bila ada hal yang belum jelas, ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui komentar di bawah ini. Terima kasih.